Hai Bapak Suara ini mengenai surat dari BRI keterangan dari BRI ini menurut Bapak Suara ini benar-benar apa tidak 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 benarnya di nomor berapa Pak nomor dua saya tidak pernah merasa tanggal 29 datang ke BRI Cilimus yang datang ke BRI itu istri istrinya saya Bapak Suara Nah terus disini Pak di nomor ini ya di nomor 10 Apakah benar Pak Kusara dulu pernah meminta uang ganti rugi imaterial sebesar 100 juta kepada ini yang dari tidak pernah nah ini dari disini bisa muncul 100 juta gimana ya awalnya dia mengiming-imingin mengiming-imingin dari 500 juta sampai satu m nah itu pun saya pertanyakan apabila saya mengucapkan nominal Apakah entar jadi kasus pemerasan jadi bilang jawab Oh enggak Pak ini kan biar kita enggak merasa Hai ibaratnya tuh itu merasa kebebanin lah karena ada ucapan dari Bapak itu sudah di luar ini di luar apa ini di luar apa itu di luar apa itu jadi kan di sini kan muncul angka 100 juta ini nah ini kan di sini bahwa setelah pihak kami melakukan berbagai upaya kekeluargaan namun pihak saudara Pak Kusara tetap tidak mau menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan malahan meminta uang ganti rugi imaterial sebesar 100 juta enggak benar nah ini gini ini ketika Pak Kusara ini muncul 100 juta tuh gimana ya karena ini gini 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 dari 500 sampai satu itu mengeming-gini pihak BR ini datang ke rumah Pak Kusara atau datang rumah yaitu wakil cabang Pak Adi Agung mantri sama yang namanya Agus yang mengatakan dirinya polisinya jadi Pak Kusara ini di sini berani bersumpah bahwa Pak Kusara tidak pernah meminta uang 100 juta ya saya bersumpah tidak akan saya bersumpah demi Allah saya tidak pernah merasakan merasa meminta uang uang 100 juta dengan mereka uang itu apa nominal itu pun terjebut karena ada iming-iming dari mereka berarti ini 100 juta ini mereka menginginkan kepada Pak Kusara ya dengan berjanji cuman dalam tempoh satu minggu untuk untuk menutup semua masalah ini nah sekarang begini Pak Kusara kalau laporan Pak Kusara ini ya dianggap palsu ini bagaimana menurut Pak Kusara laporan Pak Kusara bahwa tentang BRI ini gitu ya tidak benar gitu gimana menurut Pak Kusara ya dengan sesuai dengan pemberitaan yang ada yang tersebar sekarang saya bersumpah demi Allah dan saya siap bersedia menanggung segala resiko dan bersedia menanggung segala resiko yang akan terjadi walaupun harus masuk jauji besi kalau laporan laporan itu palsu nah jadi intinya keterangan BRI yang disini ini banyak ketidak samaannya memang bukan banyak lagi kebohongan semua tetapi sempat ya Pak ya dimediasikan oleh Polres Kuningan untuk kekeluargaan benar cuman belum ada titik terang titik terang ya sudah Pak terima kasih Pak Kusara atas waktunya Pak Kusara itu mengenai perhiasan anaknya Pak Kusara itu tuh diambil secara paksa atau Pak Kusara menyerahkan sendiri diambil secara memaksa memaksa dengan nada kepada anak saya untuk membantu orang tua dan menjaga saya nama baik orang tua kepada anak saya berarti eh tidak ada unsur paksaan Pak bagaimana Pak ya merasa terpaksalah karena dengan dengan secara paksa secara halus lah apakah benar waktu waktu itu yang diambil itu cuma kalungnya saja Pak yang diambil itu bukan kalung ruang yang diambil itu kalung bandul sama gelang sama gelangnya juga itu diambil atas perintah Pak kepala unit nah itu dilepasnya di bank BRI nya apa dimana Pak di ruangan kepala unit di ruangan kepala unit apa benar Pak itu perhiasan itu mas kawin dan dari suaminya Pak benar dan apakah benar suaminya itu anggota kesatuan BRI benar itu kalau boleh tahu kejadian itu ketika tanggal berapa Pak seingat aku itu posisi malam Jumat bulan tiga jam-jam sekitar jam tujuh kurang sore sore berarti mau isa dong dia mau bisa Oh berarti itu dilepas dulu dan terus perhiasan itu dijualnya keesokan hari keesokan harinya yang itu pun harus disuruh besok paginya Pak peswara disuruh datang terus menjual jual perhiasan tersebut seharga berapa jual itu yang aku jual harga itu tiga juta empat ratus tiga puluh dari hasil penjualan itu dikasihkan semua ke bank BRI Pak ya dikasihkan ke beri itu tiga juta tiga ratus tiga puluh nah ketika itu Pak motor waktu itu kan saya sudah ngobrol dengan Pak Agung masalah motor itu Pak pesuara sendiri yang datang langsung menyerahkan motor itu ke bank BRI jelaslah aku yang menyerahkan dia kan ngelepon istri dia bilang suruh bawa ke BRI ya aku kan kuantarkan dia yang menerima nah itu katanya kamu cepat datang kesini bahwa disini ada premanit masih gimana Pak nah itu dia ngelepon sama istri ngelepon sama istri bawa kesini motornya sudah ada yang nunggu preman silimus preman silimus yang nerima gedean walaupun aku orang silimus aku nggak tahu siapa nah terus gini Pak pesuara bener nggak Pak pesuara itu berjanji akan menembusnya dalam waktu tiga puluh hari ternyata kenyataannya lebih dari tiga puluh hari memang bener itu janjinya tanggal lima kalau enggak salah aku tebusnya itu sekitar tanggal delapan an berarti telat sekitar tujuh harian Pak ya ya sekitar nggak nyampe lima hari mungkin karena di keterangan BRI disitu ngambil janji 30 hari dan mengambilnya selama 37 hari kan gitu nah berarti Pak pesuara ini keterlambatnya berapa bulan Pak saya ingat saya ingat Pak pesuara waktu itu sebelum pengambilan HP sebelum pengambilan HP itu waktu posisi pengambilan HP sekitar masuk ke 4 bulan masuk ke 4 bulan kurang masuk ke 4 bulan masuk ke 4 bulan udah masuk diambil HP itu baru keluar penagihan sesudah itu pun sudah dilaporkan apakah benar Pak waktu itu ketika Pak Agung ini datang terus bilang Bapak ini melembarkan HPnya memang benar cuman bukan kesihago bukan kesihago pada istri kepada istri karena merasa kesal HP itu kan butuh untuk komunikasi dengan bank sebelah yaitu bank sampur nah kami sudah ada kesepakatan untuk takoper pengkredisan tapi dia bilang aku enggak peduli yang penting HPnya aku harus bawah itu kejadian tanggal berapa singgit Bapak ketika pengambilan HP itu itu terjadi hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 ketika Pak Agung datang ke rumah Pak pesuara dengan siapa saja Pak Agung datang itu dengan indera dengan indera saat bang berdua berdua kata Pak Agung datang ke rumah Pak pesuara ini bawa surat tugas bawa ID card bawa KTP dan pakai seragam ya bohong lah kenapa bisa bohong Mbak ya karena aku tanyain identitas KTP aja dia enggak bawa dopet pun enggak bawa katanya berarti Pak Agung ini datang ke Pak pesuara ini tanpa membawa identitas dan surat tugas tetapi hari itu juga barang langsung dibawa ya langsung dibawa semua nah ketika membawa barang itu ada saksinya Pak mereka membawa barang itu Pak ada yang melihat saksinya siapa Pak tetangga depan bengkel tetangga depan bengkel sama siapa lagi Pak ya satu itu yang melihat yang melihat yang ketahui cuma itu saja Oh ya sudah Pak pesuara Terima kasih atas keterangannya Pak pesuara sebelumnya mengenai pelaporan yang Bapak berikan itu atas dasar Bapak sendiri atau seperti apa ya atas dasar diri saya sendiri karena ini kejadian ini bukan satu kali ini sudah tiga kali pertama mas anak aku yang diambil kedua motor yang aku yang digadaikan ketiga merampas HP dua tipis satu sedangkan dia ditanya bawa identitas enggak bawa-bawa identitas dari itu pun enggak bawa dari ucapan mantri dari pernyataan beri sendiri kan disini mengatakan bahwa penyerahan barang-barang ini tanpa ada unsur paksaan atau perampasan paling tidak dari pihak pak pesuara sendiri yang memberikan dengan inisiatif atau jaminan lainlah seperti itu Pak ya itu menurut Bapak seperti apa Pak? ya itu bohong kalau aku ibaratnya memberikan jaminan sebagai pembayaran itu aku nggak mungkin melaporkan in semua ini awal andai kata idea memberi aku identitas pernyataan bahwa resmi identitas aku pun mungkin menyadari karena selama ini mas nggak ada surat titipan katanya titipan nggak ada titipan motor nggak ada surat surat terima titipan mas pun eh HP pun kayak gitu dipertanyakan identitas dia bilang enggak bawa harapannya seperti apa Pak? ya harapan Bapak dengan dengan kejadian seperti ini ke depannya? ya aku minta keadilan ini harus ditegakkan lah hukum itu harus tajam enggak dibawa enggak di atas mungkin itu saja bis ini pegang